Yang pimpin saya kita awal informasi pertama, 6 orang tewas dalam kecelakaan yang terjadi di jalur Sukabumi, Cianjur, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi diduga karena sebuah truk tronton alami rem blong hingga menabrak 5 kendaraan dan 1 rumah. Pak Cilasa sudah diidentifikasi, 2 lainnya belum diketahui identitasnya. Di Dugaram tidak berfungsi, sebuah truk tronton menabrak 1 truk engkel, 1 minibus, 3 sepeda motor dan sebuah rumah di jalur Tengkorak atau jalur Cianjur Sukabumi, tepatnya di kampung Cipadang, Desa Bangbayang, Kejabatan Warung Konda Cianjur pada minggu siang. 6 orang tewas dalam kecelakaan ini. Awalnya truk permuatan tepung terigu ini melintas dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Truk tiba-tiba hilang kendali saat melintasi jalanan menurun dan menikung ke kiri hingga menabrak 2 kendaraan di depannya. Truk tronton kemudian banting setir ke arah kanan dan justru menabrak 3 pengendara motor. Laju truk terhenti usai menabrak sebuah rumah hingga bangunan rumah tersebut hancur. Di rupa remlong yang truk dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Supir sendiri meninggal dunia di tempat. Semua korban kecelakaan baik yang tewas maupun terluka berat dilarikan ke RSUD Cianjur. Lima korban tewas di lokasi kejadian, satu korban meninggal dunia usai sempat dirawat di rumah sakit. Dari enam jenazah, baru satu yang sudah diambil keluarga korban. Yang sudah terpengasih sekitar empat, empat jenazah sudah terdikasi, yang dua masih status Mr. X. Itu kesulitan ketika korban sampai ke IGD dan korban yang maupun sampai yang kemar jenazah langsung di KFM. Korban sudah tanpa identitas pak, handphone dan dompet sudah tidak ada. Tiga korban terluka saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Cianjur. Kepolisian pun masih menyelidiki kasus kecelakaan maut ini dengan menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi kejadian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, Ainyus melaporkan.